Oke, kita akan latihan Volley dan JSON ya. Jadi, pertama-tama Anda akan membuat activity baru. Buatlah activity baru. Seperti yang saya lakukan ya, saya klik kanan new activity, empty activity, saya kasih nama latihan activity. Okay, generate layout file, kemudian saya pencet finish. Oke, jangan lupa agar activity yang baru ini menjadi yang terutama ya, hanya membuka manifest, lalu pindahkan intent filter ini, di cut, pindahin ke sini. Nah, selesai. Ini langkah pertama ya, simpat dulu. Oke. Buka DTPS JSON placeholder type code tekan search user. Saya sudah membuka website ini. Ini adalah data JSON teman-teman ya. Data JSON. Coba saya akan block semua. Saya akan copy paste ke sini. Nah, kita lihat ya. Jadi, awalnya bukan objek. Awalnya langsung array. Oke. Awalnya langsung array. Kebarulah di dalam array yang besar ini, ada objek-objek banyak di dalamnya. Oke. Hati-hati dengan ini. Jadi, tidak semua struktur JSON itu sama rata. Ada yang starting-nya dari objek, ada yang starting-nya dari array. Anda harus perhatikan baik-baik modelnya. Nah, pelajari struktur JSON-nya, kita sudah tahu bahwa starting-nya adalah array langsung, dan punya banyak data, apapunnya punya banyak objek. Buatlah kelas user yang digunakan untuk menampung data JSON tersebut. Untuk menggampangkan, kalian yang dipakai hanya ID, nama, username, email, phone, dan website. Ini kan banyak ya. Jadi, tidak semua kita pakai. Yang sub-objeknya tidak kita pakai. Oke. Langsung saja ya. Anda buka di sini. Klik kanan new. Kotlinful class. Kasih nama user. Nama kelasnya. Oke. Ini adalah kelas. Oke. Nah, ini adalah data kelas. ID. Rname. Rusername. Kita lewati address. Langsung phone dan website ya. Far phone. Far website. String juga. Oke. Nah. Simpan. Selanjutnya adalah tampilkan data user tersebut ke dalam fragment list. Tampilkan namenya saja. Oke. Kita bikin dulu fragmentnya. Anda klik kanan di sini. New fragment. Ya. Anda bisa coba langsung menggunakan fragment list. Atau menggunakan fragment yang blank. Saya coba yang black dulu ya. Teman-teman. Saya kasih nama. Apa ini? User. Fraquence. Ya. Oke. Karena ini mau saya ubah menjadi fragment list. Kita tidak perlu layout. Ya. Tidak usah mencantang factory method. Tidak usah memuncang include interface callback. Dua ini memang membantu kita untuk mengirimkan data antar activity dengan fragment. Tapi kita tidak lakukan itu ya. Kita punya cara yang lain. Oke. Pencet finish. Nah. Kita akan ubah ini menjadi list fragment. Pertama-tama Anda ubah ini menjadi list fragment. Seperti ini. Kemudian kita tidak membutuhkan on grid view. Di hapus. Yang kita perlukan adalah on attach. Ya. Overwrite on attach. Oke. Nah. Nanti kita kembali lagi ke fragment. Tapi. Saya mau kembali ke latihan activity. Nah. Pertama-tama Anda buat dulu variable users di atas. Seperti ini. Yang berupa release. Untuk menampung data objek dari kelas user. Oke. Objek dari kelas user kita ambil melalui volley. Nah. Kita bikin objeknya. This. Kemudian. Url yang dituju. Url-nya adalah ini ya. Json-based-holder type code.com users. Ini. Lalu kita ceritakan objek sr-nya. Atau objek stream request-nya. Request. Dot. Head up. Dot get. Itu url-nya dituju apa. Kemudian response. Dari server. Ini. String. Kurang-kurang wang buka. Kemudian response buka. Untuk yang error. Saya enter. Sekali lagi jangan lupa Anda mesti menambahkan q.add di bawah sini. Sl. Oke. Nah. Pertama-lama kita akan coba baca data yang ada di sini ya. Kalau Anda lihat. Awalnya adalah json array. Siko artinya array. Kurang-kurang wang artinya objek. Jadi langkah pertama adalah mengkonversi string ini menjadi json array. Berbeda dengan cara sebelumnya. Pertama-tama Anda harus berubah string itu menjadi json array. VAL array. Json array. KIT. Nah. Setelah selesai. Anda lihat. Anda punya variable object array. Json array. Di dalamnya ada banyak objek-objek. Kita akan menggunakan for. Untuk mengambil masing-masing objeknya. Caranya adalah Anda siapin dulu objeknya. Misalkan user. Get json object. Sekali lagi ini adalah objek. Di dalamnya baru ada properti-property-nya. Untuk properti-property ini kita bisa retrieve menggunakan getString atau getInteger atau yang lain. Index ke 0. Sorry. Index ke i. Nah. Selanjutnya. Kita bisa mendapatkan. ID-nya. You.getString. Untuk namanya. Ya. Username dan seterusnya. Oke. Kita simpan ke dalam variable user. Kita ciptakan kelasnya. Objeknya. User. Dia akan meminta ID. Koba. Nama. Saya copy ke saja. Oops. Username. Email. Phone dan website. Website. Nah. Selanjutnya. Kita simpan variable user ini ke dalam release users. Users. Add. User. Nah. Beres. Kita berhasil mengkonversi data string json ini menjadi release users. Nah. Selanjutnya adalah di bagian fragment. Kita akan mengirim release users ini ke dalam fragment kita. Pertama-tama. Anda. Lakukan ini ya. Anda masukkan konstruktornya di sini. Var. Users. Release. User. Selanjutnya adalah. Kita create variable readapternya. File. Dotter user seperti ini. Semoga masih ingat caranya ya. Pertama-tama adalah context object. Yang kedua adalah layout ya. Dan yang terakhir adalah variable users. Konteks objeknya kita peroleh dari variable parameter konteks ini. Yang ada nullnya di sini. Bisa kemungkinan null. Maka kita kasih double exclamation marks. Supaya tidak error. Nah. Nah. Selanjutnya langkah yang paling simpel adalah mengeset release adapter dari fragment ini menjadi adapter. Seperti ini. Oke. 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 Dari fragmentnya beres. Tinggal kita pakai di latihan activity. Nah. Kalau Anda lihat. Biasanya kita menambahkan fragment di dalam ongrade kan. Ya. Di dalam sini. Kita bikin program menambahkan fragment menggunakan transactions. Nah. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena. Kalau Anda lakukan itu sekarang. Maka. Fragmentnya akan muncul sebelum datanya siap. Atau selesai diambil. Ingat. String request ini tergantung koneksi internet. Bisa lama. Bisa cepat. Artinya response listener-nya ini tidak menentu kapan waktunya. Sehingga penambahan fragment harusnya bukan dilakukan di thread utama. Ya. Tapi dilakukan di dalam thread-nya si string request ini. Artinya apa? Penambahan fragment Anda letakkan setelah for ini. Artinya kita lakukan di dalamnya response listener. Oke. Langsung aja ya. Vowl fm. Manager. Oke. Sorry. Support. Art name manager. Nah. Seperti ini. Vowl trans. Begin transactions. Ya. Seperti ini. Kemudian kita akan nge-create fragmentnya. Vowl fragment. User fragment. Hati-hati. Ada constructor yang dikirim yakni si users-nya ini. Kita kirim masuk ke dalam sini. Trans. Trans. Nah. Saya lupa. Kita siapkan container-nya dulu supaya bisa menemukan fragment kita. Anda buka activity main. XML. Dan Anda klik the whole container. Ya. Di sini. Torong di beli ID. Saya kasih nama ID container. Oke. Sehingga di sini kita bisa tuliskan rid.container. koma fragment. Oke. Terakhir. address.com Oke. Nah. Itu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Coba Anda jalankan. Ini adisinya ya. Saya punya list. Ya. Berhasil ter-retrieve semua. User 1. User 2. User 3. Sampai 9. Sampai user 10. Kita berhasil retrieve ini semua. Cuma ada yang aneh ya. Perandakan tampilannya. Di soal diminta untuk menampilkan hanya namenya saja. Nah. Bagaimana cara menyelesaikan ini. Kalau Anda lihat. Karena ini objek ya. Release-nya berisi objek. Maka Android akan menampilkan toString-nya. ToString-nya. Berhubung kita belum punya override toString di sini. Maka berantakan isinya ya. Dia menampilkan semuanya sekaligus. Oke. Kita bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Dengan cara meng-override. ToString. Oke. Yang diminta adalah nama doang. Maka saya akan return hanya namenya saja. Oke. Simpan. Tolong di-play ulang. Oke. Setelah Anda punya return toString name ini. Maka setelah dicampilkan. Di dalam list kita. Kita hanya memiliki nama-nama saja. Sip. Nah. Untuk challenge. Tolong dikerjakan ya. Challenge-nya adalah. Jika username-nya di-klik. Nama username-nya di-klik. Maka Anda buat fragment detail. Ya. Di-replace. Fragment yang tadi. Yang menampilkan lebih lengkap informasinya. Ada username, email, phone, dan website. Para individu. Maksudnya adalah. Kalau link grahamnya saya klik. Maka halaman ini akan berubah menjadi fragment detail. Yang menemukan informasi link graham. Misurname-nya Brad. Email-nya ini. Phone-nya website-nya ini. Oke. Kumpulkan paling lambat. Minggu depan. Terima kasih telah menonton.